Roma pasal 3 ayat 9 sampai 10 akan menjadi pokok pikiran kita akan kebenaran firman Tuhan. 9, 10, 11. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari alam. Nah susur aku yang kekasih bagian kedua di dalam pemikiran kita, kemenangan atas kehidupan. Mati telah menjadi konsekuensi final karena dosa. Maka mati adalah maut. Hukuman Allah bersifat mutlak. Dan tidak bisa diganggu gugat. Manusia dalam segala usaha gagal untuk menggapai belas kasihan Tuhan demi sebuah pengampunan. Karena tak pernah mampu hidup sesuai kehendaknya. Sudah sudara, manusia telah berbuat dosa, kehilangan, kemuliaan Allah. Jalan hidupnya, hanyalah menuju kepada maut. Sehingga hidup manusia sejatinya adalah hidup yang bukan hidup, tapi hidup yang mati. Tieskiel menggambarkan orang Israel. Kalian tidak lebih daripada mayat yang berjalan. Hidup yang mati. Nah bagaimana sebetulnya kemenangan atas kehidupan sehingga kehidupan menjadi sebuah garansi yang sangat penting. Manusia hidup berdosa digambarkan Alkitab bahwa semua manusia ada di bawah kuasa dosa. Maut, mati. Bahwa manusia tidak lagi menjadi gambar wujud Allah yang kekal. Manusia tidak lagi mewarisi kekekalan tetapi kematian yang kekal. Dan di dalam kehidupan itu Paulus berkata dalam Roma 3, tidak ada satu yang benar, tidak Yunani. Tetapi juga tidak Yahudi. Saya rasa ini menjadi satu kalimat penting. Dimana kesalahpahaman gereja yang begitu mendewa-dewakan dalam tanda peti kebangsaan Israel. Lalu menganggap Israel sebagai berkat yang limpah. Menjadi kesalahan fatal. Paulus Israel tulen dan berkata Yahudi pun sama berdosanya. Jikalau demikian dari manakah berkat Allah datang. Yang dikatakan keturunan Abraham menjadi berkat bagi seluruh dunia. Galatia pasar 3 sudah menjelaskan dengan tuntas. Bukan dari keturunan-keturunan Abraham. Tapi dari keturunannya yaitu Yesus Kristus. Itu sebab Sakehus bertobat. Lalu Yesus menyebut sesungguhnya dia ini anak Abraham. Jadi istilah anak Abraham tidak sama dengan darah dagingnya Israel. Anak Abraham adalah orang yang taat kepada kebenaran Allah. Dan di dalam hal ini orang perjanjian baru yang mengikut jalan Kristus itu anak Abraham. Anak orang percaya. Nah oleh karena itu Sosra. Pemahaman ini harus kita bongkar betul-betul dan kita mesti mengerti dengan seutuhnya. Bisa dipahami betapa mengerikan. Indonesia salah satu menjadi negara besar yang mengirim orang-orang pergi ke Israel. Tetapi orang Indonesia ke Israel nyaris sulit menemukan. Yang pergi dan belajar untuk makna yang benar. Sedikit sekali. Kebanyakan sangat magis Sosra. Pergi sana, doa sana, paham yang salah. Kita bawa uang, kita berkati Israel. Supaya kita diberkati. Sampai ada seorang pendeta mengatakan Indonesia ini menjadi banyak masalah. Menjadi problem. Karena apa? Karena mengutuki Israel. Saya pikir-pikir jadi kacau balau gitu. Sehingga kita kehilangan warna kekristenan yang semestinya. Kita bisa mentoleran misalnya tindakan semena-mena Israel. Israel cukup sadis menangani Palestina. Israel tidak pernah salah dalam negosiasinya. Itu sebab dia menghalalkan segala cara. Bahwa ada alasan politis yang membuat dia sulit dan terjepit. Betul. Tetapi secara tindakan-tindakan teologis seringkali sangat jauh dari gambaran Al-Qirat. Tetapi gereja gelap mata. Nah itu tidak heran menimbulkan ketegangan di Indonesia ini. Ketegangannya itu menjadi ketegangan yang tidak perlu sebetulnya. Tetapi kemudian kita muncul ketegangan-ketegangan yang mengerikan. Nah oleh karena itu seharusnya orang Kristen memahami kebenaran dengan utuh. Paulus berkata bukan hanya Yunani. Yehudi pun adalah orang-orang berdosa. Nah orang-orang berdosa digambarkan di dalam pasal 3. Kalau kita membaca terus ke bawah ya. Tidak ada yang berakal budi. Tidak ada yang mencari Allah. Bahwa hidup manusia hanyalah hidup penyelewengan. Yang makin hari makin menjauh dari Allah. Hidup keagaman adalah sebuah pembohongan. Lalu berpikir menemukan Allah. Padahal sebetulnya manusia sedang meng-create Allah baru menurut ukurannya. Itu adalah perlawanan terhadap Allah. Sehingga agama kalau dipandang dari sudut teologis. Kita kan orang beragama cari Tuhan. Tidak. Engkau membangun satu pengertian tentang Tuhan yang bukan Tuhan itu. Hanya dalam toleransi hidup beragama kita disuruh saling menghargai. Tidak ada yang masalah. Itu dalam konteks sosial. Tapi bicara benar. Siapa yang mencari Allah? Mana ada yang bisa? Kalau Allah bisa dicari berarti manusia bukan berdosa. Itu saja logikanya. Kalau Allah bisa dicari dan ditemukan berarti manusia benar. Tidak ada satupun pendosa di kolong langit ini bisa mencari dia. Kalaupun kita menemukan itu karena dia menyatakan dirinya. Mencari memilih kita. Itu sebab pemahaman di dalam kekristianan beda dengan pemahaman agama pada umumnya. Dan itu sebab gereja perlu menggali dan belajar ini. Supaya kita jangan salah dalam percaya. Oleh karena itu. Kesarian manusia dikatakan hanyalah penyelewengan dan dosa. Bahkan kalau dia beragama berbuat baik lalu dia pikir dia sudah beramal ibadah supaya selamat. Dia membuat ukuran terhadap ukurannya sendiri. Tapi dia melakukan. Apa yang diakininya? Dan bukan apa yang Tuhan perintahkan. Siapalah yang suka firman Tuhan? Bukan. Kalau kita mau beragama benar dalam kontes Kristen saja. Tidak suka kita jadi Kristen. Lampar pipi kanan kasih pipi kiri. Yang betul saja. Doakan musuhmu berkatilah mereka. Waduh gila itu. Terlalu banyak hal yang sulit sudah-sudah kalau kita membaca. Sangkal dirimu, pikul salimu. Siapa yang mau itu? Tapi itulah panggilan dan pergumulan kehidupan kita yang harus kita temukan dan kita pahami dengan jeli, dengan tepat. Apa yang sesungguhnya menjadi kendak Tuhan. Karena ketika kita sampai pada titik itu dan bisa di situ. Itulah kemerdekaan kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Itulah kemenangan itu. Tapi kita masih hidup dalam pergulatan. Dimana kita diputar balikan oleh kebenaran yang kita bangun. Nah itulah kotba di atas mimbar. Sehingga seringkali orang berpikir sudah Kristen. Karena dia diberkati. Buktinya dia berhasil. Buktinya dia ini. Buktinya dia sehat. Buktinya dan buktinya. Lalu ditunjukkanlah bukti-bukti secara kuantitatif. Otak kita sudah terkontaminasi kotor total oleh ukuran dunia. Maka ukuran yang ada di otak kita inilah kita bawa mengukur gereja. Kacau balolah semua ukurannya. Sudut pandang kita adalah sudut pandang. Yang sudah dikontaminasi oleh dunia terpolusi begitu besar. Sehingga kita memandang orang dalam pandangan Kristen. Pun dengan nilai sudut dunia. Bukan lagi dengan sudut Kristen. Itu sebab tidak mudah. Saya sadar itu betul tidak gampang. Baru makin hari makin ngerti betapa susahnya mengikut Kristus itu. Betapa sulitnya untuk meniadakan diri supaya dia ada dalam hidup ini. Tapi itu bisnis gini. Ujung jalan manusia hanyalah ujung maut. Karena digambarkan di dalam Roma pasal yang ketiga itu. Bagaimana hidup manusia itu menjadi hidup yang sangat mengerikan. Tidak ada apa yang mereka lakukan. Hal-hal yang berguna. Mereka hanya menimbulkan kejahatan. Di mana melengkah? Melangkah. Darah ada di sana sini. Tidak ada rasa takut pada orang itu. Kebenaran adalah apa yang menguntungkan saya. Itu kebenaran manusia. Kebenaran adalah apa yang enak, yang baik buat saya. Tapi kebenaran Allah adalah yang baik buat Allah. Belum tentu baik buat saya. Dalam konteks ukuran kemanusiaan. Kebenaran Allah adalah yang benar menurut Allah. Tapi belum benar menurut rasa saya. Wah itu sulit setengah mati. Kita ini dimungkinkan untuk mengugat yang salah. Karena ada satu sistem bisa membuat. Anggap saja misalnya kalau kita melihat di pengadilan. Sekarang orang lagi bisa rame-rame. PK tidak satu kali tapi PK bisa di PK bisa berkali-kali istilahnya ya. Sebetulnya kan orang gampang. Sudah salah sebetulnya. Bawa ke pengadilan karena dia mau lolos saja. Lalu kalah. Dia banding lagi kan. Naik ke pengadilan tinggi. Lalu kalah. Dia ulur aja terus. Dia maik ke makabung. Lalu kalah lagi. Dia PK lagi. Lalu kalah lagi. Bisa PK lagi. PK lagi. Ampe kapan? Ampe mati yang nuntut. Kira-kira begitu lah itu ya. Sampai kemudian kita mulai linglung. Tapi itu dibenarkan. Secara undang-undang. Sehingga orang ini boleh banding. Bahwa dia kalah di banding nomor dua lah itu. Tapi kemudian jadi miris. Kalau gitu kebenaran itu apa sebetulnya? Karena memang benar saya boleh banding. Padahal benar juga saya salah. Miris ya. Sudah-sudah gak? Akhirnya orang bilang di pengadilan negeri kita gak ada kenal. Pengadilan tinggi ada. Udah. Di tinggi aja kita main. Udah biarin tinggi lewat. Nanti kita mainnya di makam agung. Lewatin aja semuanya. Tarsikat di makam agung. Tahu-tahu gedebuk. Pengadilan negeri menang. Pengadilan tinggi menang. Makam agung mudah-mudah kalah. Bisa? Bisa. Dimana kebenaran? Salah gak di PK menang? Ya gak salah dia. Benar. Secara undang-undang tadi kan. Bahwa hakim yang membuat salah ya itu kan rehatif. Ketusan hakim kan gak bisa diganggu-gugat disitu. Kecuali ditemukan bahwa memang itu korupsi dan seterusnya. Tapi kalau gak jadi benar. Nah makanya kebenaran itu jadi bias. Lalu apa itu kebenaran? Nah suruh sutana yang kekasih. Itulah hidup kita. Jadi yang kita bilang benar pun ternyata gak benar. Yang kita bilang baik pun ternyata gak baik. Maka hidup kita digambarkan oleh Paulus dalam kitab Roma. Menggambarkan kehidupan berdosa. Yang selalu ada di dalam dosa. Dan tidak bisa tidak berdosa. Dan hanya berbuat dosa. Bahkan dalam baiknya pun dosa. Karena berbuat baik dia menolong orang pun dengan berharap pamri. Padahal Tuhan berkata. Jikalau engkau baik. Karena aku sudah baik padamu. Pernahkah aku pamri dalam kebaikanku? Mengapa engkau pamri dalam kebaikanmu? Mati lagi kita. Jadi kalau berurusan berhadapan dengan dia. Semua yang kita lakukan itu jadi tidak bernilai. Itulah ukurannya. Tapi kalau saya mengukur diri saya dengan orang tidak baik. Maka saya baik. Orang itu tidak menolong. Saya menolong. Saya baik kan? Nah jadi saudara-saudara. Di dalam pergumulan pencarian. Pemahaman akan kebenaran. Terjadi tarik-menari yang cukup mengerikan. Disitulah manusia berdosa. Hidup dan berada. Terpenjara. Lalu kematian Kristus adalah kemenangan dan hidup yang kekal. Bagaimana perkelahian di dalam pemenangan itu menjadi sangat menarik. Saudara-saudara yang kekasih. Di dalam kolosei pasal 1, 21 dan 22. Dikatakan begini. Kolosei pasal 1, 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari alat dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Perhatikan. Di hatimu, di pikiranmu kau sudah memusuhinya. Tampak dalam perbuatanmu. Wah itu bagus tengah mati kalimatnya ya. Lalu 22. Sekarang. Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah saudara-saudara aku yang kekasih. Ketika kita di dalam hidup yang kita jalani. Hidup yang adalah mati. Perhatikan kalimat saya. Hidup yang adalah mati. Mayat berjalan. Maka Kristus menebus kita di atas kayu salib. Maka ia sudah memenangkan kita dan mendamaikan kita dengan alas yang suci. Karena ia menjadi dosa. Karena dosa kita dan kita yang berdosa menjadi suci. Saya dosa. Dosaku tidak bisa berurusan ala yang suci. Lalu Kristus yang suci. Menanggung dosaku. Sehingga dosaku pindah sama dia. Dia jadi berdosa. Dan aku tidak lagi bisa berdosa. Dia berhak menebus dosaku dan memenuhi kriteria persyaratan. Karena dia tidak berdosa. Sehingga dosaku bisa kutaruh di tempat dia yang suci. Maka hilanglah dosaku. Nah waktu dosaku ini hilang. Aku berdamai dengan ala yang suci. Namun ala yang suci murka kepada Kristus yang berdosa. Maka ditinggalkannya lah Kristus berdosa di atas kayu salib. Dan Yesus berteriak. Eloi. Eloi lama sabata. Saya kagum sama Alkitab. Kita memuder kemanapun. Melarik kemanapun. Logikanya begitu amat sangat menjengang. Saya kagum pada Alkitab. Waktu saya berpikir begitu ketat. Saya baru tersentak. Andai kata saja kita berpikir secara struktural ketat luar biasa. Kita menemukan prinsip kebenaran Alkitab. Di situ kata kunci keberhasilan hidupmu. Karena kalau kau berpikir ketat. Usaha apapun yang kau akan kuat. Kalau ini begini logikanya begini. Kalau begini begini logikanya begini. Akhirnya musuh dalam perusahaan yang paling besar siapa? Kau sendiri. Kau malas atau mau gampang-gampang saja kerja? Kalau kau malas mau gampang-gampang. Tidak berhasil perusahaanmu. Kalau kau kerja keras serius jaga hubungan. Berhasil usahamu. Tidak penting siapa kompetitermu. Tapi penting siapa kamu. Tidak penting siapa setan. Penting siapa kita. Kalau kita bertuhan. Tidak ada setan terlalu kuat. Akhirnya kalau kita memikirkan dan melihat seluruh segala sesuatu. Dan begitu kita mulai berpikir. Dan otak kita ini terlatih berpikir. Kita melihat skrup-skrupnya itu hubungan batu. Dan itu konstruksinya begitu ketat. Wah itu mengagumkan. Itu kebenaran. Oleh karena itu kita diperdamaikan dengan Allah. Namun untuk perdamaian harus ada korban. Itu Kristus. Maka berdamailah kita dengan Allah sang suci. Kita menjadi suci bukan karena kita suci. Dan memenuhi kriteria tuntutan Allah. Tidak. Kita suci karena disucikan oleh pengorbanan Kristus. Oleh karena itu. Bagaimana hidup kita? Maka dikatakan oleh Paulus juga pada orang Kolose. Karena itu kamu harus bertekun dalam iman. Teguh tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yang telah kamu dengar. Yang telah dikabarkan di seluruh alam ini di bawah langit. Yang aku Paulus telah menjadi pelayannya. Jangan mau pengharapanmu itu digeser. Kalau dalam hidup ini orang menawarkan padamu. Satu tawaran menarik. Demi Tuhan yang hidup. Jangan kau mau bergeser pengharapan. Dari yang ditawarkan dunia itu. Dari Kristus kepada yang ditawarkan dunia. Tetapi bagaimana engkau tetap berharap kepada Kristus itu. Hidup di dalam Kristus itu. Nah itulah harusnya menjadi pergumulan hidup kita. Itulah harus menjadi gairah hidup keimanan kita. Nah oleh karena itu. Ketika kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Disitulah hidup kita. Kita bangun dalam percaya pada Allah. Mengerti kehendak Allah. Melakukan yang Allah mau. Kalau saudara pergi dengar khotbah dimanapun. Semua dari mimbar orang bilang. Percayalah Yesus. Ikutlah Yesus. Mirip-mirip lah khotbahnya ya. Walaupun kalau kamu perhatikan dengan teliti. Banyak salahnya. Tapi karena kamu tidak menemukan salah. Kamu anggap sama. Mengapa kamu tidak temukan salah? Karena kamu sendiri kurang teliti. Kenapa kamu kurang teliti? Karena kamu gak tahu semua. Seorang yang tahu ahli. Kalau dengar orang ngomong. Ah ngaco loh. Gereja itu akan rubuh. Ketika ajaran itu tidak sungguh. Tapi awas. Kristus menuntut kita. Person by person. Personal-personal. Untuk bertanggung jawab pada ketetapan Tuhan. Dan kita tidak bisa lari. Kita gak bisa bilang saya gak tahu Tuhan. Nope. Kita akan ditarik. Maka begitu juga dalam kepentingan negara. Kalau kita mau negara ini maju. Kita mesti mau tahu. Kita tidak bisa diam. Kita mesti bekerja. Kita tidak bisa stop. Inilah pergumulan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Hari-hari kita yang harus kita jalani sedemikian rupa. Bagaimana kita menjalankan. Bagaimana kita mengerjakan. Bagaimana supaya kita terus bertekun dalam iman percaya yang kuat itu. Oleh karena itu. Kita yang sudah diperdamaikan dengan ala oleh kematian Kristus. Sehingga hidup kita berpindah. Hidup yang mati menjadi hidup yang hidup. Perhatikan. Hidup yang mati menjadi hidup yang hidup. Nah itu hidup orang ditebus Kristus. Loh disampingmu hidup gak? Hidup. Semua kita disini hidup. Siapa yang hidup? Semua hidup. Tapi siapa yang sesungguhnya hidup? Ya siapa yang mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti Kristen ya. Tapi hidup di dalam Kristus. Maka hidupmu adalah hidup yang hidup. Yang satu hidup yang mati. Maka orang yang hidup. Dari di hidupnya itu dia hidup artinya dulu dia mati sudah dihidupkan. Maka mati bukan lagi ketakutan. Tapi orang yang hidup sekarang adalah mati. Mati bagi dia kengerian. Karena dia berpindah dari hidup yang ada ini ke mati yang mengerikan ini. Gak mau dia pindah. Tapi orang hidup-hidup. Dia hidup kalau mati dia pindah ke hidup yang satu lagi. Yang kekal. Malah dia mau. Pengen. Perhatikan hidup yang hidup. Hidup sekarang, hidup kekal. Kalau hidup yang sekarang, saya gak takut mati. Karena saya cuma pindah ke hidup kekal. Tapi kalau hidup yang mati, saya hidup nih. Mau mati, takut. Karena itu mati yang kekal. Saya akan bertahan hidup ini. Kalau boleh jangan mati-mati. Saya akan takut mendapatkan kematian ini. Maka kita sama hidupnya. Karena itu tidak mungkin sama semangatnya. Sama hidupnya. Tidak mungkin sama nilai kita dengan dunia bukan. Harusnya beda. Mereka gelap kita terang. Mustinya sih. Cuma kita mirip-mirip semua ya. Karena remang-remang. Maka saya selalu berpikir dan saya adalah salah satu orang berdosa. Yang bertanggung jawab dalam warna gereja. Warna kita remang-remang. Apa bila kita dengan dunia? Miris. Kita mesti berkelahir. Kita mesti bertanding untuk menggarap itu. Manusia itu ditebus oleh kematian Kristus. Sehingga manusia menjadi manusia yang kudus. Yang tidak bercacat di hadapan Kristus. Nah istilah kudus tidak bercacat di hadapan Kristus. Tidak sama dengan. Oh cacat pak. Dia mah invalid. Dia mah lumpuh. Dia mah buta. Oh cacat pak. Dia mah kurapan. Tidak ada urusan penyakitmu itu cacatmu. Bukan. Itu orang Yahudi punya kerjaan dan orang Kristen masa kini. Itu kalau dosa aja katanya dikutuk. Kan begitu. Kalau sehat ini diberkati Allah. Itu zaman bahola. Ribuan tahun yang lampau. Sampai sekarang gereja punya konsep sama. Artinya apa? Ribuan tahun gereja gak belajar-belajar juga. Artinya apa lagi? Amat sangat luar biasa. Goblok tolol. Sudah gak tau lagi mau bilang apa. Kebelinger. Kenapa sih kita ngulangin kesalahan yang sama? Ingat orang buta sejak lahir? Yohanes 9. Guru dosa siapa ini? Eh ternyata rasul-rasul juga salah. Bapaknya, emaknya, atau dosa dia? Bukan orang tuanya. Bukan dia. Jadi siapa? Supaya Allah dipermuliakan. Ternyata ada banyak orang sakit dan cacat dalam hidupnya. Allah dipermuliakan di sana. Gak ada urusannya sama dosa. Fanny Crossby berapa kali kita sudah mengapresiasi lagunya. Orang buta sejak kanak-kanak. Pada waktu seorang reporter berkata, Fanny yang kau mencipta 8.000 lagu. Sangat terkenal dan memberkati gereja. Kalau misalnya Tuhan memberikanmu hidup sekali lagi apa yang kau minta. Fanny menjawab luar biasa. Kalau aku diberi hidup, maka aku akan minta pada Tuhan. Kiranya aku tetap lahir buda. Tapi, ini yang menarik syaratnya. Dicintainya dan mencintai dia. Bagi Fanny, kasih Allah lah hidup. Bukan mata melet. Hebat. Kalau bagi kita, hidup adalah kasih Allah. Apapun yang ada, kenapa kamu takut? Saya selalu merenung kesaksian orang-orang seperti ini. Dan saya terhibur dengan tiap sikap hari-hari yang kejalan. Saya bersyukur pada Tuhan. Karena saya diperhadapkan pada aktualisasi hidup. Saya pesakitan. Yang Tuhan percayakan pelayanan yang nuntut energi dan capek. Padahal pantangannya gak boleh capek. Maka aku akan berkata pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau beri aku kesempatan untuk mengatakan. Bahwa aku mencintaimu. Dengan melayanimu. Bodo amat kalau besok aku mati. Tapi akan kurus hidupku sesuai tanggung jawabku. Aku akan beristirahat sebagaimana mestinya. Aku makan obat apa yang ada. Pergi ke dokter. Karena itu aturan orang sakit bukan. Tapi tidak akan berhenti aku melayani. Tidak akan merengek aku karena ini. Tidak akan aku menangis karena sakitku. Maka apa aku katakan. Terima kasih Tuhan. Tidak semua orang dapat. Tidak akan gampang. Jangan takut sakit ya. Kalau kamu sehat walafiat ya ngomong jangan takut sakit ya gampang ya. Tapi kalau saya bilang jangan takut sakit. Kau gak bisa bilang Bapak cuma ngomong eh stop. Kalau aku juga sakit. Ada kuatnya kan ya. Artinya apa? Tuhan baik sama saya. Saudara. Kalau kalian tanya hati kecil kadang-kadang cium gak apa-apa. Rasanya kesel aja kalau dokter bilang ya. Pastor ini good, good, good. Cuma kalau udah cuma. Tapi ya belakangnya itu tuh. Pompanya lemah. Ini, nah itu. Sesaat kalau denger. Turun lagi gitu ya. Tapi kemudian pikir lagi ketawa lagi. Gila juga ya. Keganggu juga tadi denger dokternya ngomong. Wah bangun lagi. Ah Tuhan terima kasih. Semangat lagi. Kapan semangat waktu cerita sama orang? Orang tanya. Pak gimana? Katanya. Waduh paham sih. Wah gak apa-apalah kita jalani. Saya ngomong gitu baru kuat lagi. Tapi kalau saya diem dengerin dokter ngomong. Agak lemes juga ya. Gue bisa pikir-pikir. Eh iya iya. Sebetulnya betul loh. Makin kau melayani. Makin kau setia pada Tuhan. Makin Tuhan kuatkan. Karena kau kuat bukan karena kau kuat. Kau kuat karena kau menyaksikan Tuhan. Kau memperkatakan apa yang harus. Jalani kebenaran dalam kehidupan. Jadi suruh saudara. Di atas kayu salib Kristus memenangkan kehidupan. Sehingga manusia tebusan. Memiliki kepastian hidup. Ingat? Hidup kita bukan hidup yang mati. Sebelum kenal Kristus hidup kita hidup yang mati. Mengenal Kristus hidup kita hidup yang hidup. Kematian Kristus adalah kemenangan atas kehidupan. Sehingga hidup kekal dikembalikan kepada kita. Kita yang dulu adalah gambar dan rupa yang rusak. Dikembalikan kepada gambar dan rupa yang sesungguhnya. Dulu sebagai gambar dan rupa Allah kita diciptakan. Kita mahluk kekal yang tidak mengenal kematian. Dosa Allah membuat kita mati. Sehingga sebagai gambar dan rupa Allah kita rusak total. Sehingga tidak bisa dikenali. Sehingga kalaupun kita hidup ini fenomena saja. Maka fenomena hidup ini seperti fenomena yang akan bergeser. Kalau saudara melihat jalan asfal panas memuai karena matahari. Kita melihatnya kayak ada apa di sana? Ada air kita bilang. Ini ada air loh. Saya ingat waktu masih SD di daerah saya berapa kali share ini. Kalau saya ingat yang itu saya geli sendiri. Saya lari ke ujung itu. Senang lagi pindah. Lari-lari bola balik rasanya yang saya tinggalkan. Aduh ada di sana. Coba lari lagi. Ya enggak ada apa-apa memang. Ya bola balik lari. Itu pertanda memang Big Man Sirait masih bodoh. Dikejarnya apa yang enggak ada? Fata morgana. Hidup kita ini juga fata morgana. Lihat hidup hebat. Hidup kita hidup begini. Toto kena bakpuk-puk rontok. Apapun kita punya tetap saja kita akan mati. Ini patah morgana panjang saja ini. Cuma panjang itu 70-80 tahun kata Musa kan. Habis itu rontok semuanya. Jadi patah morgana sebetulnya. Nothing. Enggak ada nilai ini. Maka saya suka kalimat Petrus. Seribu tahun buat manusia hanya sehari buat Allah. Artinya nothing. Lah kalau si Petrus ngomong era orang sudah 70-80 lebihnya kesusahan. Berbanding seribu saja satu hari buat Tuhan. Apalah sombongnya kita kan. Betapa kecilnya kita. Maka Mas Mur sudah dengan jujur berkata. Kita ini cuma pasir. Debu. Nothing. Debu itu tidak berdaya atas posisinya. Kemana angin bertiup kesitulah dia pergi. Dan kemana dia hingga dihapuskan manusia. Enggak ada nilainya. Bikin susah saja. Itulah debu namanya. Seperti pohon rumput yang gagah perkasa turut. Timpa mata cepuk plok. Langsung lisut. Betapa tidak berdayanya. Sebetulnya hidup kita nyala Fata Morgana. Dalam perspektif Allah. Kita hanya tidak ada. Seperti kita melihat panas yang menguap seperti air. Sebetulnya gak pernah ada air. Kita sepertinya hidup. Sebetulnya gak hidup itu. Itulah hidup yang mati. Yeskil berkata hidup kau Israel. Tidak hidup. Kau hanya tulang belulang yang lagi jalan. Mayat berjalannya kau. Hei manusia-manusia tegar tengkuk. Nah oleh karena itu sudah sudara. Wahyu pasal 2 ayat 11. Menggambarkan sesuatu yang sangat mengagetkan buat kita. Sesuatu yang indah menjadi pengharapan bagi semua orang percaya. Di dalam wahyu pasal yang kedua. Ayat 11 dikatakan begini. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Dia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Apa maksudnya? Apa artinya? Ini pertanyaan penting kita. Mari kita rekonstruksi. Dalam dosa kita hidup cuma patah morgana. Karena sejatinya kita mati. Ditebus oleh Kristus kita hidup. Di dalam hidup yang sementara yang patah morgana itu. Sekarang kita punya hidup yang semestinya. Nah nantikan kita hidup sekarang ini akan mati kan ya. Waktu kau mati kau tidak perlu takut. Karena sebetulnya engkau tidak mengalami kematian yang kedua. Maksudnya apa? Hidup yang hidup adalah hidup yang tidak mati. Karena orang percaya matinya cuma satu kali. Hidupnya dua kali. Tapi orang tidak percaya hidupnya cuma satu kali. Matinya dua kali. Waktu dia mati dalam dosa. Mati lagi kekal selama-lamanya. Kita hidup satu kali ditebus oleh dosa. Hidup dua kali mati masuk surga. Wahyu itu mengukapkan sehingga dia menegukan kepada orang-orang di Smyrna. Ini Wahyu pasal dua ini tentang orang di Smyrna. Orang-orang di Smyrna itu hidup dalam kesulitan yang luar biasa. Mereka dianiaya, mereka dibabat. Habis. Padahal Smyrna itu kota kaya dan buat tahun kota kecil. Sampai sekarang pun di Turki terbilang kota besar. Saya sebetulnya tiap tahun itu udah mau mulai tahun ini mau pikir ya. Tahun ini Israel, tahun depan nanti Turki Yunani, tahun depannya lagi Eropa. Perjalanan krisis. Terus kita mau muter, mau menjelajah sejarah. Dan saya sudah pernah ke Turki dan ke Yunani dan melihat memang pikir-pikir. Agak menyentak ya. Karena dulu majority Kristen. Sekarang udah muka. Mihris. 98% Muslim. 1-2% baru Kristen. Konstantinopel itu dulu kan ibu kotanya kekristenan. Sekarang berubah menjadi Istanbul. Ibu kota di Islam yang kuat di Eropa. Karena Turki itu separohnya Eropa daratan, separohnya lagi Asia. Dia ada di dua benua. Cukup kita nyebrang di laut Marmara itu muter, ini Asia, ini Eropa. Tapi dua-dua wilayahnya Turki. Terus setelah Smyrna dianiaya. Mereka menjadi miskin karena mereka dimiskinkan. gara-gara mereka tidak mau menyembah patung dari Kaisar Tiberius mereka dianiaya oleh pemerintah kota. Tidak boleh jualan kepada orang Kristen. Tidak boleh beli dari orang Kristen. Itu sudah dialami 2000 tahun yang lalu oleh gereja Smyrna. Datang kotbah sekarang hati-hati nanti ada anam-anam-anam. Kita gak bisa belanja, gak bisa beli. Cengeng. Orang Smyrna sudah ngalami ini. Itu sebab hiburan datang pada dia. Kau memang miskin, kau susah. Tapi aku tahu kau miskin susah. Namun engkau sejatinya kaya. Tuhan tahu mereka miskin, tahu. Tahu mereka susah, tahu. Kenapa gak ditolong? Siapa bilang gak ditolong? Mereka ditolong melewati kemiskinan, kesusahan. Supaya dunia tahu inilah anak Tuhan. Jadi jangan kau pikir kalau kau miskin susah. Tuhan akan tolong kau jadi kaya dan senang. Belum tentu. Tapi kau bisa melewati. Itu pertantai yang kau orang beriman. Pegang itu. Amen. Tapi jangan bilang, Pak itu memang betul. Tapi kalau boleh jangan saya lah Pak. Teman saja lah. Saya kayak yang itu aja lah Pak. Ada kayanya, ada senangnya. Kita gak bisa milih. Kita kan gak bisa milih apa yang kita mau. Itu sebab kalau kau diberkati Tuhan. Jangan pernah lupa dirimu. Bersyukur pada dia. Tapi kaya kau miskin kau kau sama diberkati Tuhan. Sehat kau kau sakit kau kau sama diberkati Tuhan. Tanya hatimu. Dimana kau berdiri. Dan pada siapa kau terikat. Kristuskah? Nah oleh karena itu sudah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana di dalam pergumulan kehidupan kita. Maka di dalam Kristus kematian. Hanyalah jalan menuju pada hidup. Itu sebab Paulus berkata. Bagiku. Hidup adalah apa? Kristus. Melayani dia. Mati adalah apa? Keuntungan. Dia tunggu-tunggu tuh. Saudara kerja cari untung apa cari rugi? Cari untung. Cari untung semangat apa males? Maka rajin-rajin lah cari mati. Jangan malas-males. Tapi jangan mati konyong. Saya mau anak-anak yang belajar. Teman-teman yang belajar. Rekan-rekan yang belajar di PA. Not just belajar lalu ininya cukup. Mari kita lakukan. Kita kualisasi. Lihatlah orang susah itu dan menangislah. Berapa banyak anak menjerit. Tidak bisa makan. Padahal makanan itu mungkin di rumah kita. Dibuang. Pada waktu itu saya percaya. Hati kita akan menjadi yang berkata. Tuhan. Betapa baiknya yang kau dalam hidupku. Betapa besarnya berkatmu. Tapi betapa tipisnya aku menghargai itu. Bersyukur atas itu. Kalau kita melihat orang sakit parah. Kita sehat. Baru kita sadar ya. Aduh. Aku sakit gini berat juga ya. Aduh syukur aku sehat. Tapi kalau kita tidak pernah melihat orang sakit. Tidak pernah kita bersyukur kita sehat ya. Makanya rajin bikin dosa. Heran. Apa mesti tunggu. Tapi kita mau tidak suka. Apa mau tidak mau suka tidak. Kita memang harus belajar. Oleh karena itulah orang percaya kau hidup. Menuju hidup yang baru. Kalau kau mati. Hidup yang kekal. Karena mati bukan mati. Cuma ganti baju kata Paulus. Saya suka istilah itu. Kita ini kalau mati cuma ganti baju saja. Ya. Anda sampai rumah pulang ganti baju. Ganti baju segar ya. Kalau kita main bola udah peringet-peringet ganti baju. Rasanya senang setengah mati. Ya. Begitulah mati. Mau ganti baju? Haleluya. Haleluya. Ulang ganti lah baju. Saya selalu baca ya. Heroik ya. Tapi jujur loh. Ini saya mesti jujur sama kalian. Kalau ada titik-titik dimana rasanya. Waduh ini gak ketolong. Waduh ini. Otak saya pun rasa. Aduh gila. Waduh berat gitu ya. Ada ngeri juga sama kematian itu. Karena terlalu suka hidup ini. Ya. Kita mesti belajar ya. Saya mesti selalu jujur dengan batin saya. Aduh Tuhan. Aku pikir aku udah kuat. Ternyata. Aduh berat juga ya. Ada kegentaran. Itu sebab. Akan kulawan rasa takutku. Dengan makin setia mengikut dia. Karena aku tahu ketika aku ada rasa takut. Itu karena aku kurang dekat dengan dia. Kurang berserah penuh. Aku sudah berserah. Tapi belum sepenuhnya. Maka aku mau berserah. Belajar sepenuhnya. Supaya aku boleh menikmati hari-hari hidupku. Tersenyum memandang hari matiku. Kiranya dia memberi aku pencerahan. Dan aku tahu besok mau mati. Oh kalau itu terjadi betul hari itu aku rekaman itu. Panggil. Ayo syuting. Besok aku udah mau mati. Ingat kalian semua. Hei orang-orang jemaat gitu ya. Jangan kau macam-macam. Kalau aku mati itu bertanda kau harus rajin kerja. Tidak rajin kau. Dengar. Besok aku mati. Besoknya kembaliku. Awas kau. Kira-kira gitu kali ya. Aduh rasanya indah amat ya. Saya bisa panggil anak saya. Istri saya. Eh papa mau mati. Sudah makin dekat. Hidup kalian yang benar. Jalankan mestinya. Waduh. Indah banget ya. Moga-moga Tuhan izinkan saya menikmati. Jangan sampai awal lagi main gaple. Eh mati pula lagi. Masuk koran besoknya. Pendeta Big Man Sirait mati. Kalah main gaple. Alamak. Bacar ngeliatnya. Pas masuk sorga pula. Tapi cuma dapet pintu sorga gitu. Ngeliat ke bawah. Ih kagak enak loh semua orang ngomong. Tablet reformata. Pendeta Big Man Sirait mati. Main gaple. Yuk kita buat hidup kita bermakna. Hidup kita dijamin oleh dia. Jangan lupa. Orang tidak percaya. Tidak dalam Kristus. Hidup. Satu kali mati berapa? Mati. Mati. Kekal. Tapi orang di dalam Kristus. Mati satu kali hidup berapa kali? Dua. Hidup disini dalam Kristus. Hidup kekal. Matinya cuma satu kali. Mati dalam dosa. Hidup dua kali ditebus dari dosa. Lalu dalam sorga. Jaminan kehidupan karena Kristus. Orang tidak kenal Kristus. Mati. Dua kali. Hidupnya cuma sekali tok. Ayo kita jalani hidup kita. Karena itu. Kalau dia sudah menjamin hidupmu. Sehingga hidupmu adalah yang hidup. Apa takutmu dengan mati? Kalau hidupmu adalah yang hidup. Bukan akan mati. Adalah untuk mengisi. Kehidupan yang kekal. Berpindah dari sekarang. Hidup yang sementara. Ia. Memenangkan kepastian hidup. Sehingga hidup bukan lagi misteri. Kenapa hidup bukan misteri pak? Hidup ini misteri. No, no, no. Mati saja pun. Sudah bukan misteri. Apalagi hidup. Saya akan close. Dengan kisah Paulus. Di PL. Orang selalu mendapat petunjuk nabi kan. Ini, ini, begini. Ini, begini. Namanya nubuat. Di PB. Ya, di kisah Rasul. Paulus. Pernah didumbatkan oleh Agabus. Lalu Agabus datang. Waktu dia masih di Kaisaria mau ke Yerusalem. Jangan ke Yerusalem. Orang ini seperti ini. Dapat ikat pinggang diikatnya Paulus. Artinya Paulus akan diikat. Ditangkap. Dan dihukum. Nangislah semua murid. Paulus, please jangan ke Yerusalem. Kami sayang. Kami perlu engkau. Paulus sangat dicintai oleh murid-muridnya. Seorang yang punya dedikasi tinggi tanpa pamri. Yang pelayanan gak hitung-hitungan. Paulus. Saya sangat terobsesi dengan dia. Dan aku rindu hidupku. Dikenang oleh orang-orang yang dekat dengan aku. Aku rindu hidupku bermutu. Itu targetku. Bukan soal berapa punya ini. No, no, no. Targetku adalah. Rindu. Makin banyak yang mengenangku. Yang bisa jadi sahabatku. Saudara, Paulus bilang apa? Sesudah jemahat nangis Agabus ngomong. Nah Agabus ini mundur ke belakang. Pernah membuatkan Yerusalem makan kelaparan. Dan terjadi. Bukan kayak TB Yusua ya. Pendeta Afrika itu ya. Dua kali udah bernubuat. Sukoi jatuh. Bernubuat lagi katanya kan. Malaysia Airlines jatuh lagi. Tapi nubuat jatuhnya sesudah ada berita. Itu hebatnya. Ini belum. Paulus bilang apa? Jangan kalian nangis. Jangan buat hatiku sedih. Memang. Untuk itulah aku dipanggil. Paulus pergi. Dia tahu dia mau ditangkap. Tahu. Jadi kau tahu. Tahu kenapa pergi? Memang untuk itu aku dipanggil. Artinya apa? Hidup tidak ada lagi misteri dalam pengertian yang sesungguh. Memang kita tidak tahu hari esok. Kita gak tahu anak kita married umur berapa. Kita gak tahu kita mati umur berapa. Itu misteri. Tapi itu misteri common yang umum. Yang aku sebut misteri adalah hidup pun dia tahu mengabdi. Besok mau ditangkap pun gak masalah. Hebat ya? Memang untuk itu aku dipanggil. Lalu pergi dan ditangkap. Dibawa. Waktu di dalam perjalanan. Sampai ke pembuangan. Sampai dia di penjara rumah di Roma. Tak pernah satu kalipun. Dia berhenti menginjil. Bahkan dalam pembelaannya di depan Agripa. Sampai Agripa itu goyang. Gila kau ngomong. Hampir saja kau buat aku percaya. Sayang hampir. Hebat ya? Sampai hari terakhir. Aku sudah menyelesaikan pertandingan. Tahai. Hidup. Dua kali. Hanya matinya. Yang satu kali. Berbahagialah sesuatu. Itulah hidup kita. Karena itu jangan takut. Nah mari kita bertanggung jawab. Atas hidup yang Tuhan sudah berikan pada kita. Dengan cara yang sungguh-sungguh. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Berlomba-lomba lah. Pikirkan apa yang harus kita lakukan yang belum kita lakukan. Supaya kita bisa mengerjakan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berguna. Bukan sekedar bagaimana kita lajang. Lalu menikah. Menikah. Punya anak. Punya cucu. Wah hidup saya senang. Nah, nah, nah. Kalau itu kesenangan hidupmu. Semua orang dunia punya. Tapi senanglah engkau. Karena hidupmu berguna. Bagi sesama. Senanglah engkau. Karena hidupmu. Cermin cerita. Kristus yang hidup di dalam hidupmu. Selamat menikmati hidup. Yang hidup. Dan bertanggung jawab. Tuhan sudah memberi kemenangan kepastian. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dunia hanya hidup sekali. Mati dua kali. Sebaliknya. Kami hanya mati satu kali. Hidup dua kali. Hidup kami menuju hidup. Lalu apa yang perlu kamu takutkan? Ampuni kami. Kalau kami masih terjebak perangkap dunia. Seakan-akan. Kami ini manusia-manusia. Yang masih hidup di bawah kuasa dosa. Yang hidup hanya satu kali. Dan mati dua kali. Namun. Kalaupun iman kami di kegoncangan. Keraguan. Tolonglah. Supaya tegulah kami oleh belas kasihan. Perkuatiman percaya kami. Semangat pengabdian kami. Semangat pelayanan kami. Seakan-akan kami tak terjebak pada sebuah debat. Berkepanjangan. Tapi melakukan keendak Tuhan. Tolong kami. Ketika orang lain meninggalkan pelayanan. Ketika orang lain punya seribu satu dali. Dan tak ambil bagian. Jangan biarkan kami. Termakan situasi. Lalu menjadi. Malas diri. Bahkan frustrasi. Dan tak lagi mau melayani. Kalaupun kami harus sendiri. Kuatkan kami. Supaya kami tetap melayani. Kalau orang lain melayani bersama. Tapi melakukan asal. Mereka mengerjakan sekenanya. Tuhan. Jangan biarkan kami terjebak. Tapi tolong kami melakukan yang terbaik. Ketika orang lain asal. Karena kami tahu. Kami bertanggung jawab separah pribadi padamu. Dan kami pun rindu. Kami jadi contoh bagi yang lain. Bagi celadi teladan. Supaya sungguh jadi kesaksian. Terima kasih Tuhan. Karena itu kuatkan kami. Berkompetisi dan memenangi kompetisi kehidupan. Sebagai orang yang mati satu kali. Hidup dua kali. Dalam kepastian yang Tuhan. Dalam nama. Tuhan Yesus Christus.